Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro and Swiss ketemu lagi di Ognil X ya kali ini gue opening di mobil lagi seperti biasa antar sekolah anak-anak terus ya dibanding nunggu di mobil yang ngapa-ngapain mendingan kita bikin opening aja ya, sekarang Outmill X akan berkolaborasi dengan This is a Good Day Guti Cappuccino kali ya tapi ini Fantastic Boccacino Coffee jadi sebenernya ehh kenapa gue milih Good Day ini karena waktu itu sepat udah pernah lihat-lihat sih cuman kok kayaknya ehh kopi itu gue gak terlalu suka gitu kalau buat makan oatmeal sukanya tuh kayak coklat gitu kan terus stroberi, oke lah stroberi terus tapi karena waktu itu ada kompetisi ada kompetisi gawal creation Good Day untuk bikin covernya si Good Day ini gue liat gue liat di internet gitu ya terus gue ikutan terus kenapa gak gue sekalian cobain aja si Good Day nya nah anyhow, gue sebenernya pengennya yang tiramisu udah liat-liat gitu ya udah sempet ke minimarket tapi belum sempet beli waktu itu pilih-milih mochacino apa tiramisu kalau gak salah gue pernah beli yang mochacino tapi tiramisu kayaknya rasanya beda gitu ya ehh pas giliran waktunya mau beli ini ke supermarket jadi minimarket dan supermarket yang lebih gede ternyata malah gak ada yang tiramisu tapi yaudahlah akhirnya beli yang mochacino coffee aja mencobain nanti mungkin next time kalau ketemu yang tiramisu kita cobain lagi nah oke jadi ini mau nyobain yang Good Day and by the way Good Day ini 250 ml beratnya isi bersihnya dan kalorinya itu 140 ml eh 140 kcal jadi menurut kalkulasi karena kita pakai sekitar 125 ml sampai 150 ya cukup lumayan oke lah untuk kalorinya selama angkanya masih 150an satu ini dan itu 250 ml biasanya gue menganggapnya ini lumayan kecil gitu kan ditambah kalaupun dipakai semuanya 140 terus tambah outmilnya sekitar 110 sampai 120 masih 200an lah oke lah buat sarapan sehat gitu kan jadi yang jelas ini gak bisa dibikin sekarang nanti kita balik ke rumah dulu terus kita bikin terus gimana rasanya mungkin nanti gue akan sebelumnya lagi lanjut di rumah oke baik kita langsung menuju ke rumah oke brand shoes kita sudah berada di dapur sekarang mari kita menuangkan penampakan gudinya nih penampakan guddy kita tebangkan saja kita ukur sebanyak 150 ml kita pakainya ya kayaknya sekarang untuk liquid gue coba pakai 150 ml deh karena kalau yang apa kalau beraturnya ini liquid ini kalau kita pakai 125 tuh tampaknya jadi kayak kering banget gitu ya walaupun nanti kalaupun dia agak encer atau agak buburnya udah mantep pasti akan kering juga kalau kita diemin nah ini 3 sendok makan oatmeal kita masukkan kemudian langsung kita campur aja si good day fantastic moccacino coffee karena tadi udah ditakar ya 150 ml sehingga kita punya sisanya 100 ml untuk kita nikmatin gitu aja atau nanti bahkan gue coba minum tanpa oatmeal langsung kita masukin aja ke microwave kita bawa ke microwave microwavenya ini posisinya agak rendah nih ya di dapur gue nih kita masukin aja langsung kita setel 2 menit seperti biasa dan ini penampakan setelah 2 menit masih panas kita aduk dulu lebih merata lagi katanya konsistensinya udah cukup jadi kayaknya oke nih untuk dicicipin ya udah kita langsung bawa aja untuk kita cobain dan di komentarin ini bro yang sus kita sudah balik lagi di rumah dan kita akan mencoba oatmeal oatmeal good day fantastic mukashino coffee sebelum itu kita minum dulu jadi ini ada 100 ml lagi ya hmm oh iya untuk informasi ya sebelum kita lanjut jadi minuman minuman kemasan seperti ini berdasarkan dia punya 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 apa namanya informasi nutrition fact yang lumayan oke buat kita bisa ngitung kalori kita tapi by the way biasanya gulanya ini tinggi gitu loh tapi dengan kita bisa ngitung ini kita bisa tahu konsumsi kalori kita seberapa sih nah itu kelemahan produk-produk di menurut gue ya nih ya produk-produk di Indonesia kalau di luar negeri ya khususnya di Amerika kalau gue sering lihat nonton tv mereka tuh nyantum ini itu gede gitu sehingga bisa gampang mudah untuk dibaca karena buat mereka tuh penting untuk ngatur kalori jadi udah banyak banget orang-orang yang hidupnya healthy living jadi walaupun ini bentuknya minuman kemasan yang notabene dalam tanda kutip itu gak sehat karena gulanya lumayan tinggi tapi kalorinya bisa kehitung sehingga gulanya juga disini kan ada gitu kan sehingga bisa kehitung lah ada banyak orang-orang Indonesia yang minum ini minum kemasan-kemasan seperti ini ya bukan cuman ini doang gitu ya jadi jangan mengklaim ini good day jelek tapi yang berarti banyak minuman kemasan yang mungkin lebih jelek dari good day secara kalori dan secara gulanya yang orang-orang tuh udah addicted ya diminum terus gitu mungkin sehari bisa sampai 5 botol coba kalau misalkan anggap aja dia 150 x 5 udah berapa kalorinya dari minuman aja belum gulanya jadi kalau bisa sih dihindari untuk rutin minum ini kalau sekali-sekali gak apa-apa kalau sekali-sekali buat makan oatmeal itu oke karena sebenarnya intinya gue bikin acara oatmeal X ini bukan nyaranin untuk diet pakai cara ini cuman membantu itu artinya kalau kalian mau diet mau cut kalori mau makan oatmeal sebagai sebagai alat bantu untuk diet bisa tapi kan oatmeal kan gak enak jadi dengan pakai pakai seperti ini kalian bisa menikmati oatmeal dengan enak dan membantu diet dan bisa dihitung kalorinya seberapa gitu oke baik kita lanjut aja langsung ke sekarang kita icip-icip sekarang udah jadi nah seperti tadi di penjelasan di video tadi bahwa sekarang gue naikin ini biasanya 125 ml ya end up nya selalu kering gitu si ininya mungkin kalau misalkan cairan atau liquid harusnya pakai 150 gitu tadinya 125 sorry tadinya 125 jadi 150 ml mungkin kalau misalkan pakai bubuk kayak gitu seperti bikin kemirus gak macem lebih enak tuh airnya gak terlalu banyak karena gimana ya karena dia lebih kecil lebih enak gitu kan tapi kalau misalkan ini liquid di 125 biasanya dia kayak kaku gitu ya kayak kaku jadi ini aja ya setelah udah didiemin tuh jadi kaku padahal tadi waktu waktu video masih baru dibuat dia agak encer gitu sebenernya dia agak padat tuh baiklah oke kita cobain Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ini oke oke juga ini ini lah ini lah ini lah kenapa gue gak terlalu suka kopi biasanya begitu masuk ke oatmeal gitu tasa pahit kopinya langsung ngangkat gitu minusnya hilang ketel namanya jadi kalau kita minum begini begini aja itu enak gue suka banget tapi begitu udah masuk oatmeal tuh kayaknya pahitnya langsung berasa pahitnya langsung berasa karena mungkin ya manisnya kayak hilang keserap sama rasa oatmeal gitu hmm kayaknya gue bakal jadi spesialis oatmeal ek coklat enak enak minuman coklat tuh di Indonesia tuh gak begitu banyak varisinya ya minuman coklat deh bukan minuman susu coklat artinya biasanya coklatnya lebih banyak dibanding susunya terus coklat banyak tapi biasanya kita endapnya dengan ngerasakan rasanya susu plus gula yang banyak coklatnya dikit coklat tuh cuman kayak warna doang gitu loh tapi kalau ee di luar negeri gitu ya kenapa gue sudah bandingin di luar negeri karena gak ada luar angkasa kalau ada luar angkasa gue bandingin ke luar angkasa di luar negeri tuh minuman coklat tuh banyak gitu sehingga susu gula sama coklatnya lebih banyak coklatnya gitu jadi ee apa ya kekentalannya dan rasa coklatnya tuh lebih maktah aja gitu hmm oke baik jadi pada saat kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah bahwa kita mau nyobain oatmeal eggs ee good day ini good day secara minuman oke mungkin tadi seperti yang gue bilang bahwa ee karena gue gak terlalu suka kopi karena kopi endapnya bakal berasa pahitnya kalau masuk di oatmeal gitu ya jadi jadi kalau kalian yang suka kopi banget suka sensasi rasa pahitnya sih oke aja gitu loh good day secara minuman secara kopi mostly secara kopi gue suka gitu pas diminum enak manis kopinya juga gak terlalu berasa tapi begitu masuk ke oatmeal jadi seakan-akan pahitnya muncul gitu oke entah lidah gue doang atau emang em gitu gitu tapi better kalau kalian gak sependapat dengan gue betul betul kalian coba aja oatmeal eggs good day fantastic bukacino cafe baik terimakasih udah nonton video oatmeal eggs hmm please share ke temen-temen kalian apabila temen-temen kalian kalian rasa perlu untuk tau video ini dan di like dan di comment dan subscribe karena semua apapun ya yang kalian lakukan di youtube channel itu berpengaruh terhadap channel gue itu sendiri ya even dislike gitu oke sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi di video-video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih